Hai guys ketemu lagi di my channel Sekarang kita mau review salah satu tempat wisata yang ada di Lembang di kota Bandung Nah ini adalah Dusun Bambu Nah untuk masuk ke Dusun Bambu ini kita cukup membayar 10.000 aja untuk satu motor ya untuk biaya parkir Nah ini kita lihat parkirannya lumayan luas Tapi untuk parkiran motornya agak lebih jauh ya daripada pintu masuk Cuman gak apa-apa kita bisa jalan hitung-hitung olahraga ya Nih ini tiket masuknya 10.000 rupiah aja untuk satu motor Parkirannya lumayan luas ya untuk mobilnya Jadi disini bisa dipakai untuk parkiran mobil ataupun parkiran bus Yuk kita ikut kita masuk ke pintu masuknya dulu untuk pembelian tiket Info aja buat teman-teman yang mau kesini Ini adalah Dusun Bambu dengan New Concept New Concept itu diantaranya di dalam itu terdapat beberapa restoran Ada restoran Bud Besari, Burang Rang, Lutung Kasarung dan juga Lombor Orang Nah untuk Dusun Bambu ini sendiri buka dari hari Senin sampai Minggu Jam 10.00 sampai jam 8.00 malam Disini juga ada penginapannya loh Disini juga terdapat beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan Di antaranya ada playground, ada sepeda bambu, ada e-scooter, ada e-bicycle, sama ada menaiki sampan Dan yang paling terbaru lagi disini ada we slide Jadi kita bisa meluncur dari ketinggian menggunakan ban Pokoknya seru deh nanti kita coba ya Ini pas kita masuk ini lumayan ngantri ya Nah ini adalah loket untuk pembelian tiket Untuk weekday ini sebenarnya tiketnya gratis ya Tapi kalau untuk weekend kita cukup bayar Rp25.000 aja Nah tiket untuk Rp25.000 ini kita bisa dapat souvenir baru patanaman Dan juga nanti kita dapat minuman dan juga ada voucher untuk penukaran minuman berupa wedang jahe ataupun es lilin Nah ini kita masuk ke loket 2 untuk pembelian tiketnya Harganya Rp25.000 per orang untuk weekend Untuk pembayarannya hanya berlaku non-turnah ya Yaitu pakai scan QRIS ataupun debit Yeay kita udah dapet nih tiketnya Sekarang kita masuk ya Ini kita masuk ke pintu masuknya Ini ada kayak semprotan dan sifektan gitu Nah kita jalan aja nanti terus kita belok kanan Sampai kita nemuin gerbang pintu masuk yang dijaga oleh staff karyawannya Nah kita cukup tunjukin tiket masuk yang udah kita dapet tadi di depan Nanti sama petugasnya itu di scan ya Nah karena letak dusun bambu itu di paling atas Jadi kita disediain berupa mobil gitu untuk transportasi Karena kalau misalnya kita jalan itu lumayan jauh Nah ini untuk naik ke mobilnya Ini gratis ya ini udah fasilitas dari dusun bambunya Nah sambil kita naik tuh kita bisa lihat beberapa wahana juga Disini pokoknya suasananya nyaman banget Pokoknya cocok deh buat healing Akhirnya setelah sekitar 3 menit perjalanan di mobil Kita sampai nah ini kita menaiki tangganya dulu Nah di dalam sini kita bisa langsung lihat ada beberapa restoran Kalau misalnya kalian yang lapar boleh makan di salah satu restoran ini ya Untuk menunya Kalian boleh cek instagramnya dusun bambu Atau nanti di setiap restoran itu disediakan QR code Untuk kalian scan untuk melihat menunya Nah kita sampai di salah satu restoran yaitu namanya Burang Rang Resto Nah ini Burang Rang Resto ini bagus banget ya Kalau dari luar itu bangunannya modern banget Dan juga viewnya langsung ke danau Nah ini kita bisa scan QR code untuk scan menunya Dan ada beberapa peraturan untuk yang dipatuhi Sekarang kita lihat disini ada petunjuknya juga Nah untuk yang sebelah sini kita menuju taman bermain Kalau sebelah sini kita menuju kayak restoran gitu untuk tenan-tenan Lihat deh suasananya tuh hijau banget Taman-tamannya itu bener-bener ditata Lebih rapi Daripada yang dulu-dulu kita itu pernah kesini tahun 2017 Tapi belum sebagus ini ya Nah ini juga ada beberapa taman Kalian juga bisa sewa skuter ya Disini sewa skuternya itu cukup membayar 40 ribu rupiah Dan juga kita bisa sewa e-bike Ataupun sepeda biasa ya Itu harganya sekitar 30 menit untuk pemakaiannya Nah ini tuh Pokoknya Bagus banget deh Nah kita langsung lanjut ke taman bermainnya Atau playground khusus anak-anak Oh iya untuk jalan di dusun bambu ini Sudah ramah stroller ya Dan juga ramah kursi roda Disini juga ada sungai mininya juga loh Nah kita sekarang mau nyobain Wishlight dari dusun bambu Ini pokoknya menarik banget deh Ini bisa dipakai untuk anak-anak Ataupun dewasa ya Tuh ini pakai ban Nanti kita seluncurannya Nah untuk pembayaran tiketnya Kita bisa jalan Ke atas ini Sampai kita temuin sebuah bangunan Disitu tersedia untuk pembelian tiket Untuk taman bermain Atau playground Dan juga untuk tiket Wishlightnya sendiri Untuk harganya Ini kisaran sekitar 60 ribu aja Untuk tiket playground Dan sekitar 25 ribu aja Untuk tiket menaiki wishlight Yuk kita beli tiket dulu Nah ini tempat pembelian tiketnya Harganya 25 ribu aja per orang Ini pembayarannya bisa tunai Atau bisa debit ya Nah ini tiketnya Kita masuk Kita langsung tunjukin tiketnya aja Ke petugas yang berjaga Nanti kita diarahkan Untuk langsung menaiki tangga Menuju area wahana wishlight Area wishlight ini Panjang lintasannya lumayan panjang ya Tapi jangan khawatir Buat anak-anak juga bisa didampingi oleh orang tua ya Terus di setiap tikungan juga dijaga oleh petugas Jadi tetap aman Buat yang kalian mau ke dusun bambu Pokoknya wajib banget deh Nyobain wishlight ini Nah ini sekarang kita masuk ke taman bermainnya ya Taman bermainnya ini lumayan luas banget Di bawahnya itu pakai rumput sintetis Nah ini ada beberapa wahana Di antaranya ada jungkat-jungkit Ada ayunan Pokoknya wahana-wahana yang khusus anak-anak Terus untuk anak-anak yang pengen didampingi sama orang tua juga boleh loh Orang tuanya boleh masuk Nah disini ada beberapa meja kursi Mungkin buat orang tua yang mau nunggu Boleh nunggu disitu Nah sekarang kita masuk ke tempat area tenan ya Disini tuh banyak sekali tenan-tenan Seperti kopi Ataupun makanan-makanan seperti siomai Terus ada jajanan tradisional juga Disini juga disediain bangku Untuk kalian yang mau makan-makan Dan beli makanan di tenan ini Nah kita langsung lurus aja Tuh suasananya bagus banget Kayak nuansa kayu gitu ya Untuk range harga di tenan-tenan ini lumayan murah Sekitar harganya mulai dari 10 ribu aja Sampai dengan 100 ribu Ini tergantung makanan yang kalian pesen ya Nah terus buat yang kalian mau ke toilet Disini juga tersedia toilet Nanti dari sini kita langsung belok kiri aja ke bawah Nanti kita nemuin toiletnya Nah kita lihat area kamar mandinya ini Bener-bener bersih Dan disediakan waster duduk Terus ada wasterpel juga Wasterpelnya itu non-touch ya Jadi ada sensor Nanti keluar airnya Pokoknya nyaman banget deh Untuk kamar mandinya Oke sebelum lanjut ke area yang lain Kita mau penukaran tiket Untuk minumannya ya Kita disini bisa dapet wedang jahe Ataupun es lilin Kalian bisa pilih salah satu aja Nah untuk pembelian di tenan ini sendiri Ada kasirnya ya Jadi kalian tinggal ke kasir aja Terus kalian mau pesen apa Nanti bayar di kasir Nanti sama kasirnya dibantu Untuk kasihin bonnya Ke masing-masing penjual Nah aku coba nih Salah satu makanan khas Singapur Yang dijual di tenan Namanya talis epok-epok Nah ini rasanya Bener-bener enak banget sih Harganya cuma 17 ribu aja Per pieces Nah ini kita bisa pilih Rasanya Yang pedes Ataupun yang original Rasanya juga macam-macam Ada rasa udang Ada rasa ayam Ada rasa kentang Pokoknya kalian bisa pilih deh Sesuka kalian Sudah makan Dan kita lanjut lagi Mengeksplore Dusun bambu Nah ini ada salah satu jalan Yang Terawangnya itu terbuat dari bambu Pokoknya instagramable banget deh Ini banyak banget foto-foto disini Bener-bener lucu Karena si cahayanya tuh kan masuk dari sela-sela bambu ya Jadi bikin cakep banget fotonya Nah keluar dari terawang yang tadi Kita langsung disambut sama bunga-bunga Hamparan bunga-bunga gitu Nah kita bisa jalan lurus aja Untuk menikmati suasana disini Disini juga ada taman ilalang Yang cakep banget buat di foto Tuh liat suasananya Uh bener-bener kan Bagus banget Dan bener-bener bisa healing Ini namanya Taman Arimbi Oke setelah seharian Kita mengelilingi dusun bambu Kita akhirnya mau pulang Nah ini pintu keluarnya ya Sebelum pulang Kita bakal dikasih satu minuman vitamin C Nah ini masing-masing satu orang satu ya Bener-bener nyagerin banget Setelah kita mengelilingi dusun bambu Terus capek Nah ini minumannya bener-bener bikin seger Nah nextnya kita langsung turun ke bawah aja Dari sini kita menuju ke tempat penukaran tanaman Disini kita cukup menunjukkan tiket pocher Yang udah dikasih tadi pas awal kita masuk Nanti kita dikasih kayak kertas gitu Langsung kita pilih-pilih tanamannya Nah jenis tanaman yang ditawarkan Itu adalah jenis tanaman bambu Nah tanaman bambunya ini masih mini-mini Jadi lucu-lucu ya Buat dipajang di rumah Kita dapat masing-masing satu Untuk tanamannya sesuai dengan tiket yang kita beli Alhamdulillah wisata di dusun bambu ini udah beres Selanjutnya kita mau pulang Pokoknya untuk wisata ini recommended banget buat kalian Buat keluarga juga bener-bener bagus Karena banyak wahana anak-anaknya juga Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye